Hai, Gideon Siman Jentak di sini. Saya terlalu percaya sodara tidak kebetulan menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Saya merindik kerinduan sodara diberkati Tuhan luar biasa. Terlebih lagi Tuhan ala kita mau sodara menikmati berkatnya hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini firman Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 mengatakan tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadilah dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan penina menyakiti hati Nahana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bitter or better menjadi pahit atau menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang terjadi kepada kehidupan kita, kita yang menentukan. Karena saya percaya orang boleh melakukan apapun juga dalam hidup kita tapi kita yang memberikan konfirmasi apakah perkataan orang tersebut dapat melukai kita. Karena kita menjadi master in our ship. Kita menjadi pemimpin atau kapten dalam kapal kita sendiri. Kita mengatakan ada seorang perempuan di Alkitab namanya Hana memiliki suami namanya Elkanah dan Elkanah memiliki perempuan atau istri kedua hal yang lazim pada zaman itu namanya Penina yang selalu dan selalu menyakiti Hana karena Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Yang menarik Hana tidak melampiaskan emosinya, amarannya dalam kepahitan atau kebencian. Tapi Hana, kitab katakan, ayat yang ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Jadi setiap kali Hana mengalami rasa sakit, Hana pergi ke rumah Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, apapun yang terjadi sama saudara hari ini jangan lari ke dunia. Jangan run from God, justru run to God. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ayatnya yang ke-11, suatu doa yang luar biasa. Kemudian bernazarlah ia, yaitu Hana. Nah, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi hari ini apapun yang sedang menghadapi keadaan saudara, rasa sakit, rasa pahit, rasa kecewa, datang kepada Tuhan. Ada tiga langkah untuk berkemenangan dalam kepahitan. Yang pertama, melangkah ke rumah Tuhan. Jangan melangkah ke tempat yang lain. Jangan pergi ke tempat yang akan membuatku makin jauh dari Tuhan. Tapi run to God. Pertolongan pertama ketika kecewa, lari kepada Tuhan. Dan yang kedua, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Terlalu banyak di hadapan kita ketika kita menghadapi masalah, kita mencurahkan hati kepada sahabat, kepada rekan. Bukan hal yang salah. Tetapi yang pertama perlu kita curahkan adalah kepada Tuhan. Karena ketika kita mencurahkan kepada Tuhan, yang pertama ada damai, yang kedua Tuhan memberikan kekuatan, dan yang ketiga Tuhan memberikan tuntunan. Dan yang terakhir, Hana memiliki sikap yang luar biasa. Yaitu apa? Mengampuni. Hana memberikan anaknya Samuel menjadi abdi Allah, dan Hana tidak mau dikat oleh kepahitan. Selalu saya bilang sama saudara, kepahitan kebencian hanya menghalangi langkah kita. Kepahitan kebencian tidak dapat membuat kita melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Dan selalu saya mau bilang sebagai anak Tuhan, mari miliki hati seluas samudera yang senantiasa mau mengampuni, maka berkat-berkat Tuhan akan tercoba dalam setiap kehidupan kita. Ampuni sesama kita manusia, miliki hati yang luas seluas samudera, dan percaya berkat Tuhan akan menghidupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, sama seperti video ini memberkati saudara, bagikan kepada teman-teman saudara, kepada saudara handai taulan, saya percaya pasti juga akan memberkati saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.